Kans perombakan Persija akhir musim ini, dua pemain pinjaman Santer Hengkang, sejumlah nama menyusul. Kans perombakan skuad Persija Jakarta muncul seiring dengan Santer kabar dua pemain pinjaman keluar pada akhir musim ini. Selain dua pemain pinjaman yang Santer dikabarkan Hengkang, sejumlah punggawa Persija Jakarta lainnya juga berpotensi menyusul pergi. Dengan tak optimalnya performa Persija Jakarta di Liga 1 2023 ini, tak menutup kemungkinan Macan Kemayoran bakal melakukan perombakan secara besar-besaran untuk menyambut musim yang lebih baik. Kini, muncul rumor bahwa XRB Leipzig yang dipinjam Persija Jakarta dari FK Pribram, yakni Oliver Bias bakal menjadi pemain pertama yang dilepas pada akhir gelaran Liga 1 2023. Melansir dari unggahan Instagram story akun seputar gosip sepak bola Indonesia, Ed Kandabol pada Jumat, tanggal 3 Mei tahun 2024 lalu rumor Hengkangnya Oliver Bias dari Persija Jakarta dapat diketahui. Oliver Bias sendiri adalah winjer asal Filipina yang direkrut oleh Persija Jakarta untuk mengisi slot ASEAN dari Macan Kemayoran di Liga 1 2023. Meski sempat menimba ilmu di Akademi RB Leipzig yang berada di Jerman, namun Oliver Bias ternyata tak mampu menembus skuad utama Persija Jakarta dan hanya turun sebanyak 24 pertandingan di Liga 1 2023. Oliver Bias yang bakal habis masa peminjamannya dari FK Pribram pada tanggal 30 Juni tahun 2024 tersebut, baru mencetak satu gol untuk Persija Jakarta di Liga 1 2023. Tak hanya Oliver Bias saja pemain asing Persija Jakarta yang diyakini bakal Hengkang di akhir gelaran Liga 1 2023 mendatang. Selain Oliver Bias, sang striker dari Brazil yakni Gustavo Almeida juga berpotensi pergi dari Persija Jakarta seiring masa peminjamannya juga bakal habis. Gustavo Almeida sendiri datang ke Persija Jakarta pada paru kedua Liga 1 2023 lalu dengan status sebagai pemain pinjaman dari Arema FC. Dengan masa peminjaman Gustavo Almeida di Persija Jakarta yang bakal habis di penghujung Liga 1 2023 kelak, tentu sosoknya bakal kembali ke Arema FC yang merupakan klub induknya. Praktis, Persija Jakarta wajib berburu striker asing baru sekaligus slot ASEAN baru jika Gustavo Almeida dan Oliver Bias Hengkang. Menarik untuk dinantikan siapa saja yang bakal pergi dari Persija Jakarta di akhir gelaran Liga 1 2023 mendatang. Rizky Rido dikabarkan gabung Persib Bandung, begini kata Bojan Hodak. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak angkat bicara soal rumor timnya akan memboyong Rizky Rido dari Persija Jakarta. Pangeran Biru Tengah diisukan dengan beberapa pemain, salah satunya adalah back milik Persija Jakarta yang berlabel timnas, yakni Rizky Rido. Terkait hal tersebut, pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak angkat bicara. Ia mengatakan masih belum tahu terkait hal tersebut, karena itu tergantung anggaran yang akan dikeluarkan manajemen. Untuk itu saya tidak tahu, itu tergantung dengan anggarannya, tergantung uangnya, kata Bojan Hodak. Lebih lanjut, Bojan mengungkapkan jika ingin tahu lebih pasti, ia menyarankan untuk ditanyakan langsung ke manajemen. Perlu ditanyakan kepada CEO mengenai ini, berapa banyak uang yang kami miliki, pungkasnya. Terima kasih telah menonton!